Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata atau alutsista yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersama dengan itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang import, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan industri pertahanan harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya. Presiden mengingat saat pertama kali mengunjungi PT. PAL Indonesia pada 2015 lalu, yang memberikan kesan kepadanya bahwa BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal tersebut tidak dikelola dengan baik. Namun setelah dilakukan pembenahan dan mendapatkan penambahan modal hingga 1,5 triliun rupiah, kini manajemen BUMN tersebut tampak jauh lebih baik. Tidak kalah pentingnya industri pertahanan nasional diminta oleh Presiden untuk mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar terlebih dahulu. Dengan cara itu, industri pertahanan kita tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, tetapi juga untuk kepentingan non-militer lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk dari BUMN klaster industri pertahanan. Sebagai mana diketahui, dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020, beberapa waktu lalu, Kepala Negara menjelaskan banyak komoditas bisnis non-militer saat ini justru dimulai dari industri militer di berbagai negara, seperti GPS, drone, dan lain sebagainya. Strategis pertahanan kita, yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata, dan saya ingin memastikan bahwa program pengembangan al-sista betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara kita. Mengakhiri pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pengembangan alut sista di dalam negeri harus mampu menyerap dan mengadopsi perkembangan militer terkini, sehingga mampu mengatasi lompatan teknologi dalam kurun 20 hingga 50 tahun ke depan.